selamat menikmati menambah berat roda gila nah ini roda gila karena kalau roda gila yang ada ini mau kamu tambah di roda gila sini entah dimanapun mau kamu tambah saya jamin tidak bakalan sentih roda gila ini nah jadinya tekniknya untuk menambah roda gila supaya kamu tahu karena roda gila yang semakin berat berarti untuk putaran di mesin itu insya Allah bagus nah supaya kita tahu roda gila yang ada ini kita timbang dulu kita timbang dengan tempat sintakan mesin kita timbang nah nanti setelah kita timbang kita tahu beratnya berapa barulah kita menambah berat roda gila itu sekitar 3 ohm tidak boleh banyak sekitar 3 ohm nah bagaimana caranya supaya roda gila itu tetap balance nah cara menambahnya sebenarnya bukan di roda gila yang ditambah itu di tempat sintakannya sini karena ini kan kalau sudah melengket begini kan berarti dia sudah menyatu dengan roda gila dengan ini nah menambahnya itu kita cari bekas bearing as pendek mobil nah as pendek mobil seperti ini bentuknya ini beratnya kurang lebih 3 ohm jadinya kalau sudah ketemu begini tinggal kita masukkan ke dalam situ nah itu dia langsung duduk jadinya sudah masuk begitu barulah dilas di pinggiran sini tidak usah dilas full di kancing saja di kancing saja yang intinya dia tidak bisa lepas kedua mor mesin pun masuk ke dalam sini nah jadinya begitu caranya supaya kita bisa menambah berat roda gila kalau kita sudah tahu sudah mengerti dan sudah lihat caranya baru kita ngomong oh begitu saja kan kemudahan bermanfaat buat teman-teman yang sudah merequest itulah gunanya bos silakan anda coba rasakan perbedaannya yang yang roda gila ditambah beratnya sama yang roda gila yang belum ditambah beratnya silakan dirasakan perbedaannya insya Allah pasti beda karena mesin itu memerlukan roda gila yang agak berat bukan roda gila yang ringan ada juga orang memakai itu roda gila ringan malahan dia bor dia bor supaya ringan malah roda gila yang ringan tidak bisa mengangkat kipas membawa kipas nah begitulah caranya bukan roda gilanya yang ditambah tetapi di tempat sintakannya yang ditambah nah karena antara roda gila dengan tempat sintakan ini kan menyatu berarti kan hitungannya satu bodi dia begini berarti kalau ini yang ditambah beratnya berarti segitulah penambahan roda gilanya nanti supaya senter dia dimasukkan di dalam sini dia dicari bekas bearing as pendek mobil as pendek mobil ini yang mobil-mobil pickup pickup itu inilah bearingnya karena ini langsung pas duduknya nah itu dia tidak goyang-goyang ini pas ini langsung rata dia ini beratnya kurang lebih 3 unit kurang sedikit 3 unit oke teman-teman semoga berguna jangan lupa subscribe like dan share untuk yang suka membalap hobi membalap kalau sudah mesinnya sudah di setting pool cobalah untuk memberatkan roda gila sedikit insyaallah itu larinya berubah bisa anda coba seandainya pun tidak berhasilkan kalau merasa anda tidak berhasilkan ini juga tidak ada pengaruhnya ke roda gila karena tidak mau merusak roda gila nah palingan kalau memang anehkan bisa kita mengganti ini saja kalau memang tidak cocok di hati cuma sepengalaman saya hampir rata-rata berubah semua mesin saya pasti saya kasih berat roda gilanya sekitar 3 ohm makanya roda gila yang baik itu sebenarnya roda gila punya Honda punya Honda yang agak berat motoyama itu lumayan berat juga itu Honda motoyama itu oke salam satu mesin yang merequest ini sudah saya bikinkan video nya mudahan suka berguna selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba